Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Inilah Injil Suci Karangan Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genisaret Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah Ia melihat dua perahu di tepi pantai Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jala juga Dan setelah mereka melakukannya Mereka menangkap sejumlah besar ikan Sehingga jalan mereka mulai koyak Lalu mereka memberi isarat kepada teman-temannya di perahu Yang lain supaya mereka datang membantunya Dan mereka itu datang Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu Dengan ikan hingga hampir tenggelam Ketika Simon Petrus melihat hal itu Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata Tuhan pergilah daripadaku Karena aku ini seorang berdosa Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub Oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap Demikian juga Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Sibidius yang menjadi teman Simon Kata Yesus kepada Simon Jangan takut Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia Dan sesudah mereka menghilah perahu-perahu ke darat Mereka pun meninggalkan segala sesuatu Lalu mengikuti Yesus Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Terima kasih telah menonton dan Rauh Kudus Terima kasih telah menonton dan Rauh Kudus Terima kasih telah menonton dan Rauh Kudus